Ketua Pelaksana Ishak Yaakub mengatakan kegiatan Khatam Quran ini sebagai salah satu upaya mencari bibit yang akan dipersiapkan dalam perlombaan MTQ. Dalam rangka memeriahkan Khatam Al-Quran juga diadakan pawai yang diikuti sekitar seribu peserta. Acara tersebut berlangsung selama tiga hari. Pada acara itu dilaksanakan perlombaan pidato, MC, dan hafalan Al-Quran. Sejauh ini para santri MDA tersebut sudah menghafal tiga jus Al-Quran. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan anak-anak yang cinta Al-Quran, di mana belakangan ini sudah terjadi krisis sumber daya manusia yang mencintai Al-Quran. Kegiatan Khatam Quran ini merupakan agenda tahunan Masjid Khuatul Umah yang setiap penerimaan murid baru terus mengalami peningkatan jumlah siswa dan siswi yang cinta dengan hafalan Al-Quran. Masjid Khuatul Umah ini memang pelaksanaan Khatam Al-Quran memang tiap tahun. Jadi ke depannya kita mengupayakan agar lebih meriah daripada tahun ini. Karena memang siswa-siswa Khatam kita ini makin lama makin banyak yang masuk ke MDTA ini. Jadi dengan banyaknya siswa yang masuk yang baru otomatis, banyaknya daripada peserta-peserta Khatam kita nanti. Khatam Al-Quran itu 31, kemudian Tartil Al-Quran itu 25. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, mulai dari tentunya orang tua dan murid, sampai kepada pengurus MDTA, sampai kepada pengurus masjid, kelurahan, tokoh masyarakat. Dan itu kita bangun komunikasi yang bagus melalui namanya FKMDTA, forum komunikasi MDTA. Jadi di sana ada forumnya, dan disitulah kita bicarakan bagaimana langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kemajuan MDTA, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kota media Padang. Dari Padang, Budi Chandra, AI News melaporkan.